hai hai oke bertemu lagi di channel saya teman-teman pada kali ini kita akan membahas tentang bagaimana secara membuat kita ini menjadi sebuah file Google Drive nah yang pertama disini saya sudah sediakan data yang disini ada penjualan dan termasuk oke nah disini kita perlu mengisi ini dulu ya caranya adalah sama dengan stok dikurang-kurang terjual sama dengan ini lalu bertarik ke bawah yang terjual adalah semuanya jadi sisanya tidak ada lalu disini kita ada pemasok jadi kita memasuk ke barang yaitu semen paku kertas rokok dan cat nah disini kita juga sama jadi permintaan dikurang terpenuhi dikurang terpenuhi jadi yang belum terpenuhi adalah ini ya oke disini kita tambahkan saja disini pesan saja biar cepat jadi ini oke disini ada kesalahan sedikit oke oke lalu lalu sesudah itu ini data ingin saya import ke Drive nah ini kita set dulu lalu kita tutup kita buka Google Chrome kita search disitu adalah Google Drive lalu kita pilih ini kita buka Drive nah jika belum login kita login dulu nih melalui ini ya oke sesudah login lalu disini kita langsung klik saja klik saja yang mana kalau Google dokumen biasanya untuk work kalau Google sheet untuk Excel nah kita pilih yang ini kita klik lalu muncul seperti ini kita pilih yang ini kita pilih yang file ya lalu import lalu import kita cari file kita kita cari file kita nah di media tadi kita sampai di mana di sini kita ingin membuat set sheet atau ini kita terserah kita ya disini saya membuat ini jalan lalu kita ingin membuat ini di sini baru kita bisa pasti gunanya Google Drive jadi disini contohnya nih kita bekerja di suatu perusahaan kita diminta data cepat jadi ini kita setiap ada perubahan orang yang kita bagikan ini akan tahu apa perubahan yang ini akan tahu seperti ini seperti ini ya kita share disini kita share dulu ke kita belum beri nama disini kita kasih nama contoh oke ya lalu lalu disini contohnya saya bagikan ke saya satunya disini ada pilihan yang kita bagikan itu bisa melihat aja atau bisa mengkomentangkan atau bisa mengedit juga nah disini kan saya maunya dia hanya melihat aja oke lalu kita share lalu kita lihat aja nah tadi ini sudah terkirimnya disini tampilnya disini nol tadi ya disini nol lalu disini segini nah saya coba buka email saya yang satunya lagi ini saya akan menerima memberikan uang nah disini nah disini sini boleh membuka hanya melihat saja ini yang diundang ya jadi dia hanya bisa melihat ke depan teman-teman oke sini tadi ga bisa melihat ya disini ada penjualan udah termasuk nah contohnya saya masuk ke yang saya tadi yang pertama Oke disini disini contohnya ini milik kita yang berikutnya aku rubah ini stopnya ada 20 terjuangnya contohnya hanya 18 nah pastikan sisanya ada dua nah si atasan kita tadi contohnya saat dia lagi presentasi ini langsung lihat nih udah berubah nih misalnya dia misalnya harusnya 20-18 bukan 20 jadi ada sisa stop di sini kelihatan siapanya di tahu saya itu tuh sini gitu nah lalu disini contohnya aku mau ngetik disini kita tidak dipolehkan ya nah disini ini yang kita bagikan tadi contohnya ini atau saat kita lihat memang tidak bisa karena dia disini hanya akses melihat saja nah terus disini kita juga bisa melihat yang sedang aktif siapa nih Oh yang ini jadi dia tahu kalau kita kerja untuk jadi semoga video kali ini dapat bermanfaat bagi kita ini sangat membantu sekali untuk kita yang selalu pekerja di rumah ya Oke jangan lupa untuk like share comment dan subscribe channel saya untuk mengikuti beberapa dan banyak sekali video menarik lainnya di hari-hari selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.